Apa itu? Ibaratnya lapangan, lapangan yang sangat luas sekali, alun-alun yang lebar sekali. Semua orang dengan segala macam jabatan atau pekerjaannya, dengan segala macam tingkat berpikirnya, mulai dodol tapi sampai profesor, mulai sing dodol jangan sampai sarjana-sarjana, semua mendapat bagian yang sama dari agama. Seperti ada orang berkata, Sembayang itu enggak perlu. Kenapa orang enggak perlu? Kalau orang enggak perlu, orang enggak ngerti maknanya. Kenapa perlu nih salatnya orang enggak ngerti? Yang diwocok. Jadi orang sembayang itu kalau enggak ngerti enggak berguna, Pak. Enggak berguna. Aduh, kalau begitu, bagaimana saya ini? Saya ini anak tani, saya ini orang bodoh. Saya ini orang yang katakanlah cuma saya. Enggak ngerti cara Arab saya ini. Kalau bahasa Inggris bisa. Bahasa Jerman bisa. Bahasa Arab saya memang enggak belajar. Apakah saya kalau sembayang lalu percuma? Enggak sah. Oh, jadi Islam itu hanya untuk orang Arab saya ya? Ada yang ngerti Arab ya? Kalau saya baca enggak ngerti lalu enggak dapat apa-apa. Loh, memang orang baca Quran ini apa gunanya kalau enggak ngerti? Ada lagi yang berkata, apa gunanya kita itu membaca Quran? Ngerti, tapi tidak dikerjakan. Percuma. Jadi lebih baik, tidak usah apa-apa. Tidak usah baca, tidak usah ngerti, tidak usah menjalankan. Lalu apa? Eh, semuanya dah dua. Coba, ini bagaimana ini? Nah lari. Ya ampun. Coba lah. Saya minta tanya. Seperti wongsi, Dutul Dawud. Ini ku amperi oleh ganjaran. Mendapat nilai. Menjadi hamba yang disayang oleh Tuhan itu. Caranya bagaimana? Apa harus belajar dulu dia tujuh tahun? Supaya dia bisa menguasai bahasa Arab? Sudah lah, jangan tanya orang diri kita sendiri. Ini ajalah. Nah, karena itu. Satu keadilan. Satu rahmat Tuhan. Bahwa semua manusia dari segala macam tingkatnya. Mulai sejak abad tujuh. Dimana belum mengenal kemajuan apa-apa waktu. Belum ada sekolah. Belum ada kemajuan teknik. Belum ada di jaman Nabi itu. Jaman Ontah. Itu Islam sudah diamalkan. Apakah nilai mereka yang mengamalkan di jaman Nabi? Dan nilai kita yang mengamalkan di abad 20 ini? Apa beda? Apa lebih bagus kita? Suara kita ini, Pak Suara. Agama ini adalah kegelaman hidup. Untuk semua orang. Oleh profesor sampai kepercangan. Orang yang paling pinter sampai orang buta huruf. Harus mendapat bimbingan. Dalam kehidupannya. Di bidangnya masing-masing. Nah. Untuk konsumsi inilah. Maka ajaran Islam ini. Seperti kacah tadi. Ada yang seperti daun. Tapi telinganya itu. Seperti daun. Iya tak? Ada yang luas. Ya. Ngapang. Nah itu telalini atau buduti. Iya tak? Tapi ada yang keras. Tidak boleh ditawar. Seperti siungnya. Ada. Ada yang. Sama dengan orang akan menghabiskan Banyunis Goro. Ayo. Kidun. Tekno. Saking tamai. Saking. Oleh kepingin. Nijeni. Oleh nimba. Oleh ngangsuk. Tati asing. Ngangsuk. Sekarang. Ya. Tiwas. Kesel mati dia itu. Begitu juga agama. Jadi agama itu memberi kesempatan. Karena itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberi tugas. Memberi beban. Kecuali. Terhadap seseorang. Kecuali. Menurut maksimal orang itu. Maksimal. Maksimal sampean. Dan saya. Dan dia. Mereka. Mereka.